Monsignor Joseph Theodor Suwatan MSC lahir pada tanggal 10 April 1940 di kota Tegal, Jawa Tengah. Beliau merupakan anak sulung dari dua bersaudara dari pasangan suami-isteri, Bapak Theodorus Khairwakim dan Ibu Katharina Srilani. Uskup Suwatan pada masa mudanya mengenyam pendidikan di SD dan SMP Pius Tegal. Setelah lulus dari SMP Pius Tegal, beliau memutuskan untuk mendaftar ke SMA Canisius di Jakarta sejak tahun 1955 hingga 1959. Selama bersekolah, beliau tinggal di asrama. Semasa mudanya, Uskup Suwatan bercita-cita menjadi dokter. Namun karena gagal tes, beliau akhirnya sempat menjalani pendidikan di Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Institut Teknologi Bandung, jurusan Farmasi. Saya tidak merasa sendiri itu ya, dalam memasuki usia 81. Tetap ada kesibukan memang sudah pensiun dari Uskup, sudah ada pengganti, saya tidak ini. Tapi juga, saya tetap ada kontak dengan pestor-pestor, kegiatan-kegiatan kesukupan yang ada sejauh menyangkut pertemuan-pertemuan umum. Saya diundang, saya datang, jadi masih tetap ada kontak dengan umat, tidak terlalu banyak. Tapi ada juga beberapa umat tertentu yang suka datang berkunjung secara dengan saya. Saya juga masih ada kontak dengan teman-teman saya dulu. Saya dulu pernah di ITB, saya di ITB di jurusan Farmasi, tapi kemudian ada satu proses merasa terpanggil dan saya lalu masuk persiapan untuk kesemunan di tinggi. Terus waktu itu masuk profisiat. Dan karena waktu itu zaman pasar dan permesta di sini, saya profisiatnya ke Filipina. Saya kira itu sedikit tentang apa yang saya rasakan memasuki usia 81 ini. Jadi tidak merasa melalui kesepian, tidak ini. Juga karena saya juga mengisi waktu antara lain untuk membaca riwayat hidup orang-orang yang dikenal. Dengan demikian, dalam usia 81 tahun ini tinggal di boleh bilang rumah orang tua, tetapi pikiran, perasaan mengikuti apa yang terjadi di dunia sekarang ini di lingkungan baik di lingkungan tarikat dan keuskupan maupun yang ada di dunia luar situasi di negara kita ini. Lain kali sore jalan, sport ini dari belakang kebun jalan, turun sini halaman gereja, putar. Ada tangga itu gereja kita, naik turun tangga supaya ada tetap fisik secara sederhana jalan begitu. Jalan-jalan kita itu menjadi kesibukan saya begitu. Penggilan beliau ke dalam imamat terkait dengan cerita guru agamanya, Pater Koimans OSC yang menceritakan bahwa seorang imam muda telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Hal inilah yang membuatnya bertekad untuk menggantikannya dan beliau pun memutuskan untuk keluar dari ITB. Dari mula, uskup suatan hendak bergabung dengan tarikat MSC. Karena itu, superior MSC keuskupan Purwakerto tempat mendaftar langsung mengirimnya ke Purbalinga untuk belajar bahasa Latin. Setelah satu tahun, beliau dinyatakan lulus dan diperbolehkan masuk novisiat MSC di Pineleng. Saya punya semboyan sebagai uskup adalah kreditimus karitate. Dari surat pertama Rasul Yohanes disitu, kita percaya akan kasih Allah. Dan ini yang saya kira, saya perlahan-lahan belajar menghayati dalam perjalanan dan pendidikan saya sebagai calon imam. Yang menjadi imam, tugas dalam sebagai seorang imam dan tugas sebagai pimpinan tarekat, sebagai provinsia. Lalu, akhirnya saya pikir sudah selesai, saya punya tugas, dan ternyata baru selesai tugas provinsi adalah kapitel di Ambon. Ternyata saya dipanggil oleh Duta Fatikan, lalu bersangkapan dengan Duta Fatikan bahwa saya ditunjuk untuk menjadi uskup di Kuskupan Manadu. Saya kaget, tidak pernah terpikir mau jadi uskup. Tapi sudah, jadi akhirnya ya saya terima karena itu kalau begitu itu sesudah ngomong-ngomong apa, saya ditinggal sendirian dengan ada kertas kosong dengan pena di kantor Duta Fatikan ini. Saya mesti menulis, menulis apa, mau tulis apa ini. Bahwa saya dipanggil untuk menjalani tugas menggantikan Bapak Uskupor yang sudah lanjut usia dan sudah, boleh bilang, pensiun waktu itu. Lalu, saya memang mencari biasa ada semboyan-semboyan uskupan atau pegangan kreditimu sekali-kali. Berarti ini ada kaitan dengan, saya kira, terdekat kita, terdekat MSC, terdekat Hati Kudus, terdekat yang semboyan-nya, Amitur upikuterarum gorei sakratisimu yang artinya bahwa supaya hati kudus, cinta hati kudus itu disebarkan di seluruh dunia. Jadi, ya itu yang pelan-pelan mungkin saya menghayati dan muncul dalam ungkapan ini. Ini dari surat Rasul Yohanes, bahwa kita percaya akan cinta kasih Tuhan. Jadi, dari usia 50 tahun, saya menjadi usku. Sampai berapa? 75 kan? Ya, saya waktu umur 75 itu, saya menulis surat ke Bapak Suci, ke Paus, bilang, Ini saya sudah, ini Daniel, kalau hadiah ada menurut aturan uskup pensiun umur 75. Jadi, waktu itu menulis lebih. Lalu, Nungsio bilang, ya sudah, anda ditunggu, tunggu, 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 sampai akhirnya tahun berapa itu kita habisan usku baru. Kita tunggu dua tahun kalau dia ada salah. Baru, baru, apa, provinsial. Ini provinsial lagi yang ditangkap. Roli untuk, untuk menjadi uskup, di kusup penenang untuk menggantikan saya. Karena situasi pada tahun 1960-an sedang berkecamuk Perang Permesta, maka beliau dikirim ke Filipina untuk menjalani pendidikan di Novisiat. Setelah Novisiat, beliau belajar filsafat dan teologi di Pineleng, Sulawesi Utara. Uskup suatan MSC mengucapkan kawal pertama pada tanggal 31 Mei 1962 bertepatan dengan Pesta Santa Parawan Maria mengunjungi Elizabeth. Beliau ditabiskan menjadi imam MSC pada tanggal 8 Januari 1969 di paroki asalnya di Tegal, Jawa Tengah. Setelah ditabiskan, beliau sempat menjadi pastor pembantu di paroki Santo Joseph Purwokerto Timur. Pada tanggal 8 Februari 1990, Paus Yohanes Paulus II menunjuknya sebagai uskup Manado. Beliau ditabiskan menjadi uskup Manado pada tanggal 29 Juni 1990 di Stadion Kalabat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada kegiatan keluar hanya orang di dalam. Memang ada pastor-pastor yang muda yang beberapa yang tinggal di sini yang aktif tetap membantu di paroki-paroki. Tapi selain itu, tidak merasakan kecuali mendengar berita-berita baik di solat kabar maupun di televisi. Cuma juga ikut dua kali disuntikkan untuk COVID di katedral. Sudah, saya sudah dua kali tadi sudah selesai. Mudah-mudahan juga dengan suntikan yang sudah persisnya apa itu suntikan untuk anti-COVID ini kita juga terlindungi. Dan mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Namun, saya sudah umur berapa? Mungkin justru karena sekedar menjalani hidup itu dengan segala kesibukan, kegiatannya apa. Bukan berarti bahwa saya tidak pernah sakit. Saya pernah operasi jantung di Singapura. Sementara rapat besar di Denpasar waktu itu Dalam rangka untuk membicarakan apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok ini Dalam karya sosial di tengah-tengah situasi yang tidak konstitusif untuk masyarakat Nah persis waktu itu habis baru hari pertama habis makan siang Kita kembali lagi ke ruang sidang Sementara usku palangkaraya Beliau sementara di panggung lagi ngomong Kita rasa tidak ada di sini Jadi kita tulis mereka begini Tapi rupanya karena dalam tim itu ada beberapa dokter yang rupanya ada yang Memang mungkin perhatikan saya, saya tidak tahu mereka langsung Saya lalu saya dibawa lari ke rumah sakit Yang tidak apa-apa tapi langsung dari situ Dikirim ke Singapura Waktu itu ada dari saya Lupa namanya dokter siapa yang memang tukang operasi di jantung Saya dibawa ke sana Dan yang baru kita pindah di sini Waktu pindah di sini Memang ada perpustakaan buku-buku Sebagian dari kusuk rumah kusukupan Saya bawa ke sini supaya ada paksaan Nah rupanya waktu membenahi buku itu Buku dari bawah saya jongkok Taruh di rak buku Jongkok, taruh di rak Nah rupanya terjadi sesuatu di tulang punggung yang semulai tua Nah itu waktu itu jadi itu operasi cukup besar juga Itu operasi tulang rakang di sini Sampai sekarang saya masih pakai korset ini Kadang-kadang Ya harus hati-hati lah Tetap Tulang punggungnya Ya dibantu sedikit Sudah tua Karena saya lihat kalau di ronsen Berarti dari beberapa ruas itu Rupa diikat Ya masih sehat dan kuat dalam arti itu Saya punya selera makan Jadi ya makan apa saja Saya tidak pilih-pilih apa lagi Ya dimana adanya apa ya makan Tidak rewel gitu tentang makanan apa Atau apa saja jadi Saya kira itu yang mungkin Tetap sehat Apa rahasianya rahasia Dan Ya tidur-tidur pun Ya sekarang tidur agak lahat ya Suka-suka nonton televisi Suka lihat berita-berita gitu ya Dan beritanya agak Sudah sampai jam 11 Di sini karena Apa beda-beda Waktu lagi kan Di Jakarta masih jam 10 Di sini sudah jam 11 Jadi Kadang-kadang untuk Ya mengikut Saya kira itu membantu supaya Ya pikiran saya tetap jalan gitu ya Dengar ada berita ini Berita ini ada masalah Ada juga Ya ini macam Apa Kempap umi Yang ada di Di NTT Barat situ Jadi Dengan begitu Pikiran ini Tapi juga Emosi juga Ada rasa Kasian Rasa ini bagaimana Atau mungkin Bisa bantu Atau ya saya tidak bisa bantu Apa-apa Tapi Kalau mungkin ketemu orang Atau apa Yang saya rasa Mempunyai Kemampuan Untuk ambil bagian Untuk membantu Masa begitu Saya Dengan begitu Saya tetap Ada Ada kesibukan Pikiran Jalan Dan Tidak Masa Umat setap Ya setia dalam Pekerjaan hari-hari Pekerjaan Di kantor Di toko Atau di Mana Dalam Pekerjaan Ya sebagai Ya sebagai Masyarakat Pekerjaan Yang Yang dibutuhkan Untuk Kehidupan Kelanjutan kehidupannya Maupun Ke Ya Umat Dalam Kebersamaan Ikut Konsen Kalau bisa Membantu Ada Masa Ada musibah Ada apa Ada Berupa Kegiatan Yang Eh ini Saya ada Di Apa Di Di WA Ini Untuk Dari Rasulan Awam Saya ada Di situ Juga Dengar Apa yang Menjadi Kegiatan Dari Umat Kita Yang Ikut Mengalami Suka Duka Situasi Yang ada Di Tengah Masyarakat Orang Orang Muda Supaya Orang Orang Muda Itu Tetap Ada Ada Cita Cita Jangan Puas Dengan Apa Yang Ada Supaya Juga Mau Mau Maju Dari Segi Pendidikan Untuk Sudah Yang Sudah Kerja Sudah Ada Usaha Supaya Tetap Ada Semangat Untuk Mencari Usahakan Apa Yang Dikerjakan Itu Sebaik Mungkin Dan Kalau Ada Kemungkinan Untuk Entah Membaca Atau Mengunjungi Suatu Tempat Untuk Mengerti Lebih Lebih Baik Apa Yang Dia Kerjakan Supaya Bisa Mengerjakannya Dengan Lebih Baik Lagi Saya Kira Itu Yang Apa Pertanyaan Pertanyaan Yang Saya Catat Dan Saya Coba Sharing Menjelang Usia 81 Ini Terima kasih Taka Sampai 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 Dan Kata Sampai Terima kasih.